Yang pemirsa sempat bersetegang dengan pihak IPAL milik PT PAL, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi menutup instalasi pengolahan air limba atau IPAL milik PT Peosimpek Agro Lestari atau PT PAL karena salah hiat aturan dan jadi penyebab pencemaran lingkungan sekitar lokasi. Inilah kondisi di lokasi saluran limba milik PT Peosimpek Agro Lestari atau PT PAL, Desa Sindomukti Kejamatan Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi sempat terjadi ketegangan dengan warga yang merupakan supplier TPS yang ternyata masih memiliki sangkutan pihutang dengan PT PAL. Saat Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Moro Jambi akan melakukan penutupan IPAL dengan alat berat karena mereka khawatir hutang mereka yang jumlahnya cukup fantastis yakni 4,5 miliar rupiah tidak dibayar. Pia KSO PT PAL meminta keringanan agar pabrik tetap operasi sampai patas maksimum penampungan dan segera mengurus perizina. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, Evi Sahro, mengatakan penutupan dilakukan pada saluran limba milik PT PAL, Desa Sindomukti Kejamatan Sungai Kelam Kabupaten Moro Jambi dan dilakukan dengan menggunakan alat berat becoloder pada aliran PIPES, kolom 12 langka. Penutupan ini sebagai tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang undangan di bidang PPLH. Dan penutupan ini telah sesuai dengan sanksi administratif paksaan pemerintah No. 671 tahun 2013 tentang baku mutu air limba bagi kegiatan atau usaha. Hari ini kita melakukan tindakan penutupan saluran instalasi penguangan limba cair di di ProSipek Alpulet hari ini. Di mana kita tahu bahwa di ProSipek ini kita berikan seguran terguling di tanggal 20% yang lalu. Ternyata sampai saat ini proses produksi masih dilakukan dan benar prediksi kami bahwa pihak perusahaan pasti melakukan penguangan dengan melakukan PIPES di beberapa tempat. Kita lihat di sini, jika kita lakukan penutupan saluran penguangan tidak sengaja dibuka oleh pihak perusahaan, ini otomatis mengibatkan nanti debit tolan limbah yang ada di PIPES di ProSipek ini akan berkambang. Artinya bahwa pihak ProSipek Agroresiali harus merentikan seluruh kegiatan sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada di desa sudah begini. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.